Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Di video kali ini kita akan melanjutkan dari struktur batu-bata kuno yang utama Dari sebelah situs Tribwana Tunggadewi atau situs Kelinterjo Simak selengkapnya kita akan coba melihat dari eskavasi yang dilakukan oleh BPCB Jawa Timur Namun kegiatan ini kemungkinan masih belum ditemukan sebuah struktur batu-bata kuno yang cukup lebar ya Karena kemungkinan kegiatan ini hanya beberapa hari Berada di area persawahan dari Jagung Di persawahan warga Banyak sekali ditemukan sebuah struktur batu-bata kuno yang masih banyak Di area dari situs Tribwana Tunggadewi Karena Di sebelah lapangan Sudah banyak ditemukan sebuah Umpak Umpak yang sangat besar banyak sekali Dan banyak ditemukan sebuah struktur batu-bata kuno di sebelah Dari Barat Situs Tribwana Tunggadewi Dan kegiatan ini kemungkinan kelanjutan dari Yang dilakukan BPCB di barat Situs Tribwana Tunggadewi Sudah Dipetak Dari Barat Eskavasi BPCB yang saya videokan kemarin Ada sebuah struktur batu-bata kuno Yang memanjang hingga utara ke selatan Dan di tengah Juga kita temukan sebuah struktur yang tidak beraturan Seperti waktu TV Kemungkinan di sebelah tengah dari batu-bata tersebut adalah Untuk penguat dari yang ada di struktur batu-bata ini Ini kemungkinan sambungan ataupun bagian dari situs Tribwana Tunggadewi Ataukah ini luar candi ataupun pura yang berasal dari Majapahit ataupun sebelum Majapahit Seperti waktu TV Tulis di kolom komentar Jika tahu Apa kegunaan dari Situs Klinterjo yang ada di Yang ada di Klinterjo ini Nampak sekali di area luar Juga terdapat struktur yang rapi Membuktikan bahwasannya Struktur luar ini Digunakan untuk Mempercantik Ataupun memperindah dari area luar Agar kegiatan ataupun Struktur batu-bata yang tidak rata ini Tertutupi oleh struktur yang rapi Adapun struktur batu-bata ini Sampai Segini ya sebut maku PV Dan masih belum dilakukan eskavasi lebih lanjut Terkait dengan Sebuah struktur ini Kalau kita bisa melihat di sebelah area kiri saya Juga terdapat sebuah struktur yang sudah digali oleh BPJB Yang mana struktur ini berada di Kemungkinan sebuah Dulunya sebuah kali Ataupun sungai kecil yang digunakan untuk perairan Yang ada di persawahan ini Kita bisa melihat struktur batu-batanya Membentuk Ataupun Strukturnya mengarah ke Arah Utara Dan selatan Ini membuktikan bahwasannya Kemungkinan Area Keliling dari situs Istri Guana Tenggara Dewi Ataupun Situs Kelinterjo Ya sebut maku PV Kita bisa melihat Bawasannya Struktur batu-bata ini Masih terstruktur dengan baik Dan Area luar Ditemukan sebuah Batu-bata yang sudah Tergerus ya Seperti maku TV Atau bungka-bungkahan Dari batu-bata Kuno Dan di area luar Juga terdapat sebuah Struktur bata kuno yang rapi Memanjang hingga Ke arah Utara ke selatan Kegiatan ini Dilakukan di Lapangan Sepak bola ya Seperti maku TV Lapangan sepak bola Di Desa Kelinterjo Kecamatan Soko Kabupaten Wajagarto Yang mana Di lapangan ini Masih cukup banyak Terdapat Situs-situs Yang belum Dilakukan Penggalian Ataupun Diamankan Oleh Balai Pelestaran Cakabudaya Dan ditanya itu Di area sana Juga Terdapat Sebuah struktur Di belakang Dari Warung tersebut Terdapat Sebuah struktur Yang mana Struktur tersebut Kemungkinan Bagian Dari Area Yoni Linterjo Itu saja Sobat Melaku TV Ikuti Terus Perjalanan kami Di Channel Melaku TV Dan Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Share Ke teman-teman Jangan Daul Darah Maupun keluarga Karena Channel kami Tetap Memberikan Update Terbaru Seputar Sejarah Di Nusantara Dan Ikuti terus Eskavasi Yang dilakukan Pelestaran Cakabudaya Jangan lupa Untuk terus Berikan kritik Dan saran Tulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu 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 Aus Asti Astu Nama Budaya Salam Kebajikan Salam Rahayu 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 Rahayu